Perawat dan berpikir kritis. Sebagai perawat kita dituntut untuk selalu berpikir kritis dalam melakukan asuhan keperawatan. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah. Berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Seseorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Berpikir kritis bersifat netral, objektif, dan tidak bias. Meskipun berpikir kritis dapat digunakan untuk menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk, berpikir kritis dapat memainkan peran penting dalam kerjasama menemukan alasan yang benar maupun melakukan tugas konstruktif. Pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. Proses berpikir kritis terdiri dari tiga komponen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Terdiri dari mengidentifikasi isu atau permasalahan pokok, membandingkan kesamaan dan perbedaan, memilih informasi yang relevan, dan merumuskan masalah. Komponen kedua yaitu menilai informasi. Komponen ini terdiri dari menyeleksi fakta, opini, dan hasil nalar, mengecek konsistensi, mengidentifikasi asumsi, mengenali kemungkinan faktor stereotip, serta mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai. Komponen terakhir yaitu memecahkan masalah. Komponen ini terdiri dari mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data, memprediksi konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan, atau pemecahan masalah dan atau kesimpulan yang diambil. Berfikir kritis dalam keperawatan dapat dilihat bagaimana kompetensi perawat dalam menggunakan proses kognitifnya dalam melakukan proses keperawatan. Dimulai dari mengolah data pengkajian, lalu menyimpulkan dan merumuskannya menjadi sebuah diagnosa. Setelah itu, perawat menggunakan proses berfikir kritisnya dalam menyusun rencana keperawatan yang tepat sesuai kebutuhan pasien, lalu mengimplementasikannya sesuai dengan rencana, sampai membuat pendokumentasian yang tepat. Baiklah sahabat perawat, teruslah berlatih untuk selalu berpikir kritis, tetap sehat dan sampai jumpa.